Pemerintah mengebut pembangunan berbagai infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui, Presiden Jokowi menargetkan IKN Nusantara bisa menjadi ibu kota Indonesia di tahun depan. Untuk mengejar target tersebut, Kementerian PUPR pun mempercepat lelang berbagai proyek di IKN Nusantara 2023 ini. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menargetkan pada Juli 2023 sisa paket tender IKN selesai. Ia menyebut ada beberapa paket proyek yang sedang proses tender seperti kantor-kantor, masjid negara, diharapkan pada Juli selesai. Nantinya, tidak semua paket proyek IKN dikerjakan BUMN tetapi juga melibatkan perusahaan lokal dan nasional. Sebelumnya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus IKN Nusantara sudah terkontrak. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rahman Arief Diana Putra mengatakan, 22 paket itu senilai 2,68 triliun rupiah atau 25 persen dari total 88 paket proyek senilai 8,46 triliun rupiah. Ada pun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya, maupun Perumahan. Sementara, jumlah paket yang masih dalam proses tender sebanyak 40 paket senilai 1,64 triliun rupiah atau mencapai 45,5 persen dari total 88 paket. Dari 40 paket itu, sebanyak 6 paket atau 15 persen sudah penetapan pemenang tender sedangkan 34 paket sisanya atau 85 persen belum penetapan. Dengan demikian, per 16 Juni masih ada 26 paket proyek senilai 4,14 triliun rupiah atau 29,4 persen dari total paket masih belum ditender. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!